Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 10S jika kemarin kita sudah membahas kasus untuk Redmi Note 10S ini juga yaitu mulai dari lupa kunci layar sampai bypass akun Google maka sekarang giliran Redmi Note 10S dengan kasus terkunci akun Mi-nya dengan tampilan seperti ini kebetulan pemilik handphone ini lupa akun Mi-nya dan akan kita coba untuk unlock akun Mi-nya menggunakan metode yang paling mudah dan cepat namun sebelumnya untuk mengunlock akun Mi ini kita membutuhkan recovery mode versi MIUI Recovery 5.0 langsung kita masuk ke recovery mode dalam posisi handphone terkunci kita tekan dan tahan volume atas dan tombol power sampai handphone ini restart kalau sudah muncul logo Redmi lagi lepaskan tombol powernya namun tetap kita tahan tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode selanjutnya kita cek untuk versi MIUI recovery-nya jika ternyata MIUI recovery sudah menggunakan versi 5.0 berarti bisa menggunakan metode ini selanjutnya kita pilih menu connect with Mi Assistant turunkan menggunakan tombol volume bawah dan tekan OK menggunakan tombol power sampai muncul tampilan seperti ini nanti kita akan mengunlock akun Mi menghubungkan handphone ini ke komputer dalam posisi tampilan seperti ini dan metode yang akan kita gunakan nanti adalah side load mode oke selanjutnya kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya aku masih menggunakan GS Tool dan ini adalah versi yang paling baru pada saat video ini dibuat bagi teman-teman yang ingin menggunakan tool ini harus aktifasi dahulu untuk harga aktifasi dan berapa masa aktifasinya silahkan teman-teman bisa WhatsApp langsung saja ke nomor WhatsApp yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah kita melakukan aktifasi nanti kita akan diberi link download GS Tool dan juga user ID kemudian passwordnya untuk kita loginkan pada halaman login di GS Toolnya masukkan saja user IDnya kemudian kita ketikkan juga passwordnya lalu kita pilih menu login dan kita tunggu sampai terlogin pada GS Tool untuk selanjutnya setelah berhasil kita login di GS Tool ini akan muncul beberapa menu di bagian atas GS Toolnya metode unlock akun Mi yang akan kita gunakan adalah metode side load jadi kita pilih menu Android kemudian di sebelah kiri ada menu Mi side load langsung saja kita pilih menu tersebut kemudian kita cari seri handphone-nya yaitu Redmi Note 10S dengan kodename Rosemary di sebelah kanan akan muncul dua menu iras FRP dan remove Mi cloud kita nanti akan gunakan menu remove Mi cloud-nya tampaknya untuk Redmi Note 10 ini otomatis restart tadi ya tadi sudah masuk ke tampilan Mi Assistant dan ternyata sekarang masuk ke tampilan terkunci akun Mi lagi maka kita ulangi untuk masuk ke Mi Assistant kembali tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol power sampai handphone ini restart kemudian setelah muncul logo Redmi di layarnya dengan cepat kita lepaskan tombol power-nya kemudian tetap kita tahan tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode yang perlu diingat adalah versi MIUI recovery-nya harus versi 5.0 dan kebetulan handphone ini sudah menggunakan MIUI recovery 5.0 selanjutnya kita pilih menu connect with Mi Assistant turunkan dengan tombol volume bawah kemudian untuk OK-nya tekan tombol power muncul tampilan dengan gambar handphone dan kabel data langsung kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita letakkan handphone-nya untuk eksekusinya tinggal kita pilih saja menu remove Mi Cloud dan kita tunggu sampai proses unlock akun Mi atau remove Mi Cloud pada Redmi Note 10S ini selesai untuk durasinya tidak terlalu lama mungkin hanya sekitar 30 detik saja maka proses unlock akun Mi pada Redmi Note 10S Rosemary ini sudah selesai perhatikan untuk unlock akun Mi ternyata 2 proses sekaligus yaitu iras FRP dan juga iras Mi Cloud sekali klik 2 kasus langsung bisa kita tangani kemudian muncul keterangan lagi reboot device OK dan all process is done kita lihat hasilnya sekarang kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai dan ini tidak memakan waktu yang lama mungkin hanya sekitar 10 sampai dengan 15 detik saja kemudian masuk ke halaman selama datang handphone ini ternyata sudah menggunakan MIUI 13 dan sampai di sini sudah tidak ada lagi tampilan terkunci akun Mi-nya tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa kemudian kita pilih lokasi kita tunggu sebentar loading mengatur lokasinya dan kebetulan handphone ini langsung terhubung ke jaringan internet via Wi-Fi dan ketika handphone ini sudah terhubung ke jaringan internet via Wi-Fi kemudian sudah kita unlock akun Mi-nya ternyata tidak terkunci lagi akun Mi-nya tidak otomatis relok yang artinya akun Mi sudah berhasil kita unlock clean akun Mi tidak akan terkunci lagi tinggal kita cek untuk akun Google-nya apakah akun Google-nya juga langsung terbypass sesuai dengan keterangan pada GS Tool tadi tadi muncul keterangan IRS FRP oke kemudian IRS Mi Cloud juga oke artinya selain akun Mi yang terunlock akun Google juga harusnya sudah terbypass kita lihat hasilnya di sini ada halaman salin aplikasi dan data pilih saja jangan salin kemudian kita tunggu sebentar sampai proses loading-nya selesai kemudian ada halaman memeriksa info kita tunggu sebentar dan hasilnya adalah seperti ini ternyata akun Google-nya juga sudah langsung terbypass jadi halaman login akun Google ini bisa kita lewati kita tidak perlu melakukan bypass FRP ulang menggunakan GS Tool-nya karena sekali klik dua kasus langsung bisa terselesaikan sekali lagi bagi teman-teman yang ingin menggunakan GS Tool harus aktifasi dulu untuk harga dan durasi aktifnya silakan teman-teman langsung hubungi nomor WhatsApp yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi bisa aktifasi melalui magelang flasher atau langsung ke developernya kemudian setelah teman-teman berhasil melakukan aktifasi nanti akan diberikan link download dan juga user ID dan password untuk login pada GS Tool ini dan juga bagi teman-teman yang belum paham cara menggunakan atau mengoperasikan GS Tool ini nanti juga akan di-invite mungkin ke grup supportnya ada grup WhatsApp dan juga Telegram dan teman-teman nanti akan dipandu oleh suhu-suhu yang ada di grup tersebut untuk menggunakan GS Tool ini kemudian Redmi Note 10S yang aku unlock akun Mi dan akun Google-nya ini ternyata sudah menggunakan MIUI 13 versi yang paling baru pada saat video ini dibuat jadi sudah support MIUI 12 versi paling baru kemudian untuk akun Mi-nya ini sifatnya adalah clean bisa kita gunakan lagi teman-teman bisa login akun Mi yang sudah ada atau bisa bikin baru lagi akun Mi-nya akun Mi tetap aktif bukan disable tetapi unlock clean untuk akun Google-nya tentu saja pasti sudah clean teman-teman bisa membuat baru lagi akun Google menggunakan aplikasi Google Play Store oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton video ini selamat menonton video ini selamat menonton video ini